Halo semuanya, selamat datang kembali di Wuthering Wave lagi dan di video ini gue bakal menunjukin brief marketing lagi dari Kuro Games yaitu karakter terbaru di Wuthering Wave yang kemungkinan ini rilisnya mungkin berdekatan sama Jinxie ya kita lihat langsung aja cutternya bentukannya seperti apa dan ini dia namanya Changli yang kemampusar cutter ini keluarnya di 1.1 mungkin setelah Jinxie atau sebelum Jinxie ya untuk Changli ini dan juga untuk bintangnya dia bintang 5 karena kalau untuk bintang 4 di Wuthering Wave kalau misalnya kita lihat itu ya bintang sebelah kiri contohnya by Z ya seperti ini bintang sebelah kirinya itu ada 3 yang sebelah kanannya ada 1 tapi kalau untuk kata bintang 5 bintang sebelah kiri ada 4 sebelah kanannya ada 1 jadi seperti itu cara ngebedainnya ya bintang 4 atau bintang 5 tapi ya dengan desain seperti ini bewe banget kemungkinan besar dia elemennya api mungkin sama seperti mortify dan ini perpaduan antara ini baju tradisional sama jaket kulit ya bewe banget sih dan juga rambutnya pink sama putih pula tapi bagaimana menurut kalian untuk desain karakter Changli ini keren kah? tapi untuk 1.0 terus juga 1.1 yaitu kebanyakan karakter cewek cuma Jian doang yang karakter cowok untuk yang bintang 5 di limited eventnya mungkin ya jadi mungkin untuk karakter cowoknya yang banner limited ada di 1.2 ke atas tapi ya Changli ini seriusan keren banget dan juga untuk berita keduanya jadi untuk gambar ini tuh tadinya ada di official website-nya tapi keburu dihapus entah kenapa mungkin bakal di reveal pas nanti spesial broadcast program ya di tanggal 19 atau mungkin di saya di Indonesia tanggal 20 lah untuk spesial broadcast programnya gua gak tau jam berapanya tapi disini tuh ada beberapa event yang bisa kita lihat pas nanti perilisan Wuthering Wave jadi yang pertama tuh ada ya event daily jadi di hari kelima kita bakal ngedapetin Sanhua sama seperti yang CBT terus juga disini di spesial broadcast program kita bakal dikasih reward di pas perilisan nanti ya Lustrous Tide 10 dan juga Radiant Tide 10 yaitu 10 kali gacha di banner standar atau banner novice dan juga 10 kali gacha di banner limited wow banget gak jadi total kita di awal tuh bisa 40 kali gacha 30 kali gacha di banner standar atau di banner yang novice 10 kali gacha di banner limited yaitu Jian ya seriusan wow banget sih terus juga ada event upgrade union level dan kita bisa ngedapetin 5 star weapon of choice jadi kita bisa milih selektor weapon bintang 5 yang di banner standar ya terus juga di event kita bisa ngedapetin resonator Yuan Wu terus juga ada 20% di novice banner jadi yang harusnya 10 tiket jadi 8 tiket dan juga yang di tengah bagian bawah beginner conference of choice summon powerful allies through target conference jadi sepertinya bakal ada event selektor dimana kita bisa memilih bintang 5 ya dan sepertinya event yang selektor pun ini beda sama event yang di banner novice yang dimana itu ya 20% kan ya terus juga di CBT kemarin tuh untuk yang novice banner kita bisa 50 kali gacha setelah itu bisa ngedapetin random bintang 5 kalau misalnya disamain sih agak gimana ya soalnya kan rumornya ini rumornya 80 pt kita bisa selektor itu menggantikan yang banner novice ini ya 50 pt tapi kalau misalnya dipisah seperti ini apakah ada event tertentu untuk kita bisa ngedapetin selektor kah kalau ada serisan wah banget sih ya jadi untuk tiketnya di 30 kali tiket kalau misalnya mau re-roll ya di 30 kali gacha kita di awal di banner standar terlebih dahulu untuk mencari 1 bintang 5 setelah itu kita pindah ke banner novice yang 50 kali pt dapet random bintang 5 terus juga kita yang ikutin event yang selektor ini untuk ngedapetin 1 bintang 5 lagi jadi kita bisa ngedapetin 3 bintang 5 cuman ya disini gue masih belum tau apakah yang selektor yang di tengah bawah itu bakal dipisah menggantikan yang 50 pt random bintang 5 di novice banner jadi masih belum tau secara detail ya dan juga yang terakhir level bundle upgrade union level to get lost through state jadi ya itu dari level kita bisa dapetin currency buat gacha seperti itu tapi ya ini cukup menarik sih oh disini untuk live streamnya keliatan sih ya jadi live streamnya di tanggal 20 Mei jam jam setengah 9 pagi buset tanggal 20 Mei jam setengah 9 pagi ya waktu Indonesia bagian barat wew banget sih tapi itulah berita terbaru dari Wuthering Wave semoga emang ya udah ada posternya sih ya yang entah kenapa sekarang dihapus mungkin nanti bakal di reveal pas broadcast spesial program di tanggal 20 Mei tapi ada selektor yaitu selektor bintang 5 yang semoga sih misah sama yang beginner atau novice banner yang 50 pt dapet random ssr itu wew banget sih dan juga 30 kali gacha di standard banner dan juga 10 kali gacha di limited banner ya tapi yang suka videonya silahkan like suka channelnya silahkan subscribe selamat menikmati saya akan komen di bawah terima kasih dan sampai jumpa bye bye